Saudara niat bantu memberi tumpangan tidur teman prianya di sebuah kamar kos, seorang wanita di Banyuwangi kehilangan motor dan ponselnya. Pelaku ternyata pria yang dibantu dan baru dikenal melalui media sosial. Hasil penyelidikan polisi, pelaku seorang residivis yang sudah pernah dipenjara dengan kasus yang sama. Padi bahasa air susu dibalas dengan air tuba, barangkali cocok untuk pencuri di genteng Banyuwangi ini. Bukannya berterima kasih sudah diberi tumpangan tidur oleh teman wanitanya. Pria bernama Rizky Yuliana, 28 tahun asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini malah mencuri motor dan ponsel. Pelaku menggondol motor dan ponsel saat korban bernama Kinanti Indah tertidur pulas di sebuah kamar kos. Pelaku yang berupaya kabur di ringkus tim unit Raskrim Polsek Genteng di Jalan Raya di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pencuran ini bermula dari perkenalan korban dan pelaku di media sosial. Tersangka datang dari Ciamis ke Banyuwangi menumpang kereta api. Alih-alih memberi tempat untuk istirahat. Priya tak tahu diri ini justru menggondol sepeda motor dan ponsel. Korban kemudian melapor kepada polisi dan tak sampai 24 jam bertugas menangkap pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku ternyata seorang residivis dalam kasus yang sama. Lokasi kendaraan sama handphone saya itu dari keterangan pak polisi berpindah-pindah gitu. Usaha login email juga karena kan saya nggak hafal nomor kontak saya. Saya login email ternyata ada second verification ke handphone saya yang lama. Nah terus dia pencet tidak. Saya coba login di laptop, ternyata setelah saya login itu dia ngerubah password email saya. Alhamdulillahnya dia nggak matikan handphone, jadi pak polisi kan masih bisa ngelacak GPS handphone saya. Jadi modusnya dia menginap, modus awal ya sementara dia menginap di kos-kosan korban. Kemudian ketika korban terlelap, tidur, diambil lah sepeda motor sama handphone-nya. Korban dan pelaku ini kenal di media sosial atau seperti itu? Kenalnya di media sosial, di aplikasi. Keterangan untuk korban dan korban juga menjelaskan seperti itu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor. Helm dan HP korban. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman. Maksimal 5 tahun kurungan penjara. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi.